Pemirsa Polda Metro Jaya mempersilahkan kuasa hukum John Refra alias John Kay untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kuasa hukum pelaku pengeroyakan dan pembunuhan berencana John Refra alias John Kay mengajukan permohonan penangguhan penahanan tidak hanya untuk John Kay melainkan kepada seluruh pelaku. Menanggapi ini Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus mengungkapkan Polda Metro Jaya akan mempelajari berkas permohonan tersebut. Yang mau mengajukan ya silakan, nanti akan kita pelajari. Tetapi biasanya di kasus pembunuhan dengan berencana ini memang baik. Silakan saja, kalau diajukan silakan. Itu hak dari warga negara Indonesia. Oke yang lain? Hingga kini, Polda Metro Jaya telah menangkap 35 pelaku pengeroyakan dan pembunuhan berencana terhadap kelompok Nuske beberapa waktu lalu. Sementara tujuh pelaku lainnya masih dalam pengejaran dan diimbau untuk segera menyerahkan diri. Sebab identitas para pelaku telah dikantongi oleh pihak kepolisian.